Pemirsa dan pemuda-pemuda Indonesia, seperti kita tahu pandemi itu belum selesai. Maka dari itu kita harus tetap jaga kesehatan dan kondisi tubuh. Nah salah satunya dengan mengkonsumsi air mineral berkualitas. Nah saya pilih Le Minerale. Nah dulu saya pikir semua air mineral itu sama loh. Ternyata setelah minum Le Minerale segerinya itu beda level. Rasa airnya enak banget dan Le Minerale ini mengandung mineral esensial yang penting untuk tubuh. Nah saya minum dulu ya Pemirsa ya. Segera itu emang beda. Diminumnya itu lebih plong smooth gitu. Terasa enteng banget di badan. Jadi pengen minum terus deh nih. Nah udah gitu kemasannya terproteksi. Botolnya itu keras sebelum dibuka. Nah udah gitu ada seal capnya ditutupnya. Tuh. Hmm jadi aman dari pemalsuan gitu. Itu kayaknya Ibu Rosi dan teman-teman udah pada yang sempurna nama aku gitu udah pada kumpul disana. Pemirsa aku kesana dulu ya. Oke yuk. Ibu Rosi apa kabar? Sini join. Indra Bekti. Milenial di jamannya. Apa kabar semuanya? Hai. Apa kabar? Apa kabar Kak? Indra kita lagi bicara soal anak muda memandang sumpah pemuda. Hari ini Pak Presiden Jokowi mengatakan soal digital, kita-kita yang pendahulu itu, kok kita-kita ya? Anda pendahulu itu imigran digital. Anak muda itu adalah kunci dari digital. Bagaimana seorang Anderson memaknai kalimat Presiden Jokowi soal ini? Pendahulu itu adalah imigran digital. Anda semua itu adalah kunci kemajuan digital Indonesia. Ya saya rasa bagaimanapun kita harus menjaga harmoni antara generasi ya. Jadi saya kalau lagi ngomong tentang ekonomi digital, memang anak muda bisa kontribusi inovasi dari teknologi. Tapi saya juga merasa penting untuk kita harus melihat generasi sebelum kita ada wisdomnya. Dengan pengalaman. Nggak bisa cuma teknologi terus tapi nggak ada pengalaman. Terutama di bidang saya, financial technology, itu kan perlu kedua-duanya. Mungkin itulah kunci. Menarik ya, jadi digital sendiri, anak-anak muda menguasai digital. Tapi Anderson sendiri mengakui tetap perlu yang lebih dewasa, yang binder dan dead. Mereka lah yang mengajarkan soal hikmat, wisdom, ethic. Tapi kalau dalam perusahaan Anderson sendiri, apakah tua muda generation gap itu atau perbedaan gap itu jadi persoalan? Jadi salah satu core value dari perusahaan kita adalah equality. Equality juga dari segi umur. Jadi di perusahaan kita, kita melihat bahwa ini sangat penting ya. Anak muda masuk dengan inovasi, kira-kira financial technology ke depannya bisa seperti apa. Tapi juga sangat penting, kita juga ada orang umur 50, 60 yang sudah berpengalaman. Kalau bisa mendaftar. Tuan sih, ya, thank you so much. Kenapa? Karena penting untuk menjaga kepercayaan orang kalau kita ngomong tentang jasa keuangan ya. Emang kamu pernah mendapat diskriminasi karena muda? Wah, sering sekali ya untuk saya ya. Apalagi aku mukanya baby face ya, mungkin umur 18 orang juga percaya gitu. Eh kita semua pengen loh kelihatan 18 ya, Gendra. Betul, aku sih kalau orang bilang sih aku memang mukanya baby face banget. Walaupun aku sudah berumur banyak ya, tapi masih kayak 18 lah. Kelakuannya kalau kamu. Oh itu termasuk ya, by look aja jadi didiskriminasi. Dianggap gak cukup berpengalaman. Cinta juga gitu? Didiskriminasi karena dianggap muda? Kalau dianggap muda, mungkin karena aku bekerja di dunia entertainment, malahan itu sebuah advantage. Tapi mungkin yang menjadi poin diskriminasi lebih ke gender. Dan aku rasa ini dirasakan gak hanya di dunia entertainment, tapi juga di dunia teknologi. I mean most engineers, most people who study computer science even, kebanyakan laki-laki. Perempuan sangat underrepresented. Semua di digital itu sepertinya didominasi oleh laki-laki. Engineering, insinyur, digital. Itu kamu ngakui juga Anderson? Jadi gender equality itu hal yang cukup penting untuk saya ya, karena saya merasa this makes no sense gitu. Apalagi di bidang teknologi ini kita masih bisa menyempurnakan. Dan saya sangat bangga satu-satunya adalah dengan pendirian perusahaan ini, dengan tim saya itu 50% gender equal. Bukan hanya di perusahaannya, tapi juga dari segi management dan leadershipnya juga. Dan saya berharap ini bisa... Mengapa? Mengapa gender equality buat perusahaan itu penting? Penting karena kita diversity is strength menurut kita ya. Jadi dari pandangan mata orang lain kan beda-beda berdasarkan latar belakang masing-masing. Dan kalau kita bisa leverage ini, itu menjadi suatu kekuatan untuk perusahaan gitu. Penting sebenarnya untuk selalu memasukkan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena ketika ada suara perempuan maka ada keragaman di situ. Dan gak hanya itu, aku harap company-nya Anderson bisa menjadi salah satu example buat banyak perusahaan lainnya. Kenapa? Karena salah satu alasan kenapa norma gender masih sangat kuat di negara kita. Karena kurangnya role models perempuan yang melakukan, yang ada dalam profesi bermacam-macam. Jadi banyak perempuan di luar sana berpikir, oh sebagai perempuan saya kayaknya hanya bisa ini deh, kayaknya hanya bisa ini deh. Tapi dengan adanya perusahaan seperti yang Anderson, lebih banyak perempuan akan melihat, oh saya bisa kok bekerja di bidang teknologi. Saya bisa kok menjadi dokter, saya bisa kok menjadi politisi, saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Pange, di tengah masyarakat yang sangat patriarki, apakah menurut kamu keinginan Olfa Cintalora ini sesuatu yang sebenarnya memang agak mustahil? Kalau perempuan bisa dapat kesempatan yang sama? Tidak mustahil sama sekali sebenarnya ya, kalau saya boleh cerita dari pengalaman saya pribadi, saya dibesarkan di keluarga Batak yang sangat-sangat strong sekali perempuan-perempuannya. Opung saya, ibu saya. Jadi bagi saya by default, buat saya perbedaan gender tuh harusnya gak ada gitu. Justru, justru saya melihat kok ada ya orang-orang yang berpikiran demikian di luar sana gitu. Tapi memang itu kan sebuah-sebuah cara berpikir yang sudah lebih lama turun-temur. Mungkin kita butuh waktu untuk mengubahnya, tapi apa kalau pertanyaan apakah mustahil, saya rasa gak mustahil. Sama sekali sih. Anderson, satu hal yang juga, kamu sekolah di sekolah yang tercatat sebagai Ivy League atau sekolah-sekolah bermutu. Cornell dan Stanford. Apakah memang sekolah penting untuk orang, anak muda bekerja dan berkiprah di dunia, di masyarakat? Sebenarnya ya, terutama sekarang udah dunia digital ya, udah online learning ya. Saya rasa sebenarnya gak segitu penting-pentingnya sih. Dan kita di perusahaan saya pribadi, saya gak baca tentang latar belakang pendidikan kandidat. Meskipun kamu dari Ivy League atau sekolah yang bergensi di Amerika? Betul, karena saya melihat bahwa saya ada banyak teman yang jauh lebih pintar daripada saya, tapi gak bisa masuk karena mereka belum dapat kesempatan. Dan juga saya lihat di sekolah-sekolah bagus ini, banyak orang malahan main-main gitu loh. Mereka gak berterima kasih dengan kesempatan yang mereka ada. Seberapa bangga seorang cinta Lora bisa ada di Columbia University, one of the Ivy League. Sekolah bergensi di Amerika. Yang pasti pertama-tama aku harus bilang bahwa tentu pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting. Sekolah bagus atau pendidikan bagus? Pendidikan yang bagus. Itulah hal yang sangat penting karena bisa membebaskan cara berpikir kita. Makanya aku bilang pendidikan penting, tapi yang sebenarnya membuat aku sangat tidak nyaman adalah ketika orang berpikir seseorang yang sekolah di Ivy League atau sekolah yang bergensi itu lebih baik daripada orang yang bersekolah di universitas yang bisa dibilang kurang 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 biasa saja. Karena potensi kita gak hanya bisa kita capai dengan bersekolah di sekolah yang prestis, yang bergensi. Sebenarnya ada kemauannya dalam diri kita. Kalau kita mau belajar sebenarnya banyak sekali sumber-sumber di mana kita bisa belajar menjadi orang yang sangat kompeten. Makanya aku rasa sangat keliru zaman sekarang kalau orang hanya melihat kompetensi seseorang dari sebuah kertas. Kenapa? Dari sebuah ijasa? Ijasa. Dari kampus tertentu. Ada pengalaman pribadi? Ya pengalaman pribadi mungkin sering sekali aku ditanya, Cinta mau gak melanjutkan ke S2? Kenapa belum S2? Dan jujur bukannya gak mau. Tapi aku rasa waktunya masih panjang. Orang-orang yang mengambil master's ada yang berumur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an pun ada. Dan aku tahu dengan experience hidup yang aku punya sejauh ini, aku bisa melakukan banyak hal. Dan aku masih punya kekuatan dan energi untuk mencapai apa yang aku inginkan. Yaitu lebih kerana sosial. Mungkin bisa diceritakan pengalaman pribadinya Cinta waktu pertama kali masuk Kolombia stress. Oh saya mungkin orang yang paling bodoh ini. Actually Anderson dan aku tadi ngomong di belakang kamera ya, minggu pertama aku masuk Kolombia aku berpikir, oh my god ini semua genius-genius, gimana aku mau keep up. Sebulan setelah Kolombia aku langsung, waduh gila nih banyak orang-orang yang disini sama sekali gak layak ada disini. Karena mereka itu benar-benar sebenarnya tidak terlalu pintar. Tapi mungkin masuk karena orang tua mereka yang punya banyak uang. Atau mungkin mereka athlete. Karena ada athlete scholarship juga. Jadi ada yang lebih penting daripada sekedar sekolah bergengsi. Karena kalau menurut saya ya Mbak Rosi, pendidikan itu penting, tapi bukan hanya sekolah atau universitas apa yang membuat kita itu punya pendidikan yang baik. Kita bisa belajar dari manapun, sumber apapun. Dan banyak orang yang berpendidikan di dunia ini tapi tidak semua terdidik. Ini yang menurut saya perlu ditekankan. Dan saya selalu, dari kami keluarga dan saya selalu ingat ini ya, adab sebelum ilmu. Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu. Jadi saya suka dengan kalimat itu. Dan menurut saya banyak sekali, itu yang tadi saya bilang banyak sekali orang berpendidikan. Pendidikan S1, S2, ijazah S3, sampai S berapapun kamu mau bisa gitu loh. Semua orang terdidik. Ini yang perlu digandung. Boleh aku tambahkan satu lagi? Panya dulu ya Cina. Saya mau bicara dari pengalaman sendiri ya. Karena kalau ngomongin orang, apakah lebih banyak yang pergi ke kampus bergengsi atau yang enggak. Karena lebih banyak yang enggak sebenarnya dibanding yang bagus. Tapi apakah berarti tidak ada masa depan buat mereka gitu, kalau mereka pergi ke kampus yang bagus. Kalau bicara dari pengalaman saya sendiri, orang-orang, saya juga sering hiring orang, interview segala macem. Orang-orang yang, saya tetap merasa pendidikan tinggi di kampus yang Bonafit itu oke banget. Itu sebuah hal yang kasih head start. Pencapaian luar biasa. Luar biasa. Tapi, orang-orang yang tidak bisa bersembunyi, dibalik ijazah yang bagus, itu kerja kerasnya lebih luar biasa sebenarnya. Kalau mereka harus overcome beberapa halangan dan rintangan yang lainnya. Jadi, kesempatan itu terbuka untuk siapapun sih. Bukan cuma untuk mereka yang memiliki kesempatan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh. Kenapa saya mengatakan ini pada Anda semua? Karena, pasti ada pertanyaan, ya iya, tamunya program Rosie Spesial, Sumpah Pemuda, semua yang terlahir sangat beruntung. Sekolah bisa sekolah di luar negeri, sekolah di Ivy League, dianggap tidak kurang Papua, karena sekolahnya keluar dari Papua. Padahal, Olfa mengatakan salah satu tujuan orang tua, supaya Olfa sekolah keluar, itu supaya punya pikiran yang terbuka. Ya, critical thinking is very, very important. Tapi itu justru membuat Olfa di sini bilang, oh kurang Papua gitu. Pangnya juga dianggap sangat modern. Tapi justru, malam hari ini kita ingin mengatakan bahwa anak-anak modern ini, modern karena dia mendapat didikan, bukan karena melulu cuma sekolah yang baik. Tapi ada value yang lebih penting dari itu. Dan itu tidak mengurangi cinta kalian pada Indonesia. Betul, Indonesia bisa kemana saja, tapi tidak bisa ngeluarkan Indonesia dari orang Indonesia. Nah, pernah kan panggil sebagai seorang influencer. Kita bicara soal social media. Begitu banyak sebenarnya yang terdidik, jadi pengguna social media. Pernah nggak merasa bahwa pesan yang kamu sampaikan itu ditangkap berbeda oleh netizen atau warganet yang pesan kamu kayak apa, tapi sebenarnya ditangkapnya berbeda? Ya, itu sering sekali terjadi. Bahkan bukan hanya itu Kak Rosi ya. Dulu saya pernah iseng sebenarnya. Bikin sebuah artikel di blog, seolah-olah menjadi sebuah press release. Tapi itu main-main doi, sengaja yang ngetes gitu. Yang pick up itu, dan terkelabui itu bukan cuma netizen sebenarnya. Bahkan media nasional pun nganggap itu juga. Jadi semua orang bisa, kalau memang nggak cermat kan, syarat utama berada di internet itu kan sebenarnya jangan percaya apa yang lo lihat kan. Itu dulu kan, kritik. Karena harus benar-benar kritikal. Sangat mungkin kejadian sih. Indra, sering nggak? Pesannya apa? Ditangkapnya apa? Betul banget. Jadi kalau kita kasih tahu apa gitu ya, ternyata ditangkapnya juga apa gitu. Kadang-kadang jadi gemes ngeliatnya gitu. Gemes banget. Netizen maunya apa sih sebenarnya gitu. Iya gemes banget. Ini maksudnya kan yang benar tuh seperti ini. Makanya kadang-kadang suka nonton, apa namanya, yang seru-seru yang membahas putar isu-isu yang sekarang ini. Jadi banyak netizen tuh banyak yang pro dan kontra gitu. Kadang-kadang akhirnya pesannya kadang jadi, kok beda ya? Malah jadi polarisasi ya? Iya, betul. Dan menurut saya pentingnya ya, pentingnya semua orang itu jangan terlalu gampang menelan sesuatu tuh mentah-mentah gitu loh. Iya, betul-betul. Apapun yang diposting, not everything that you see is true kan. Jadi semua yang kita lihat, kita cari dulu nih artis. Saya tuh selalu cari semuanya, saya paling tidak baca 10 artikel untuk memastikan bahwa, oh ini benar atau yang diposting itu seperti ini. Karena kalau tidak saya tidak akan komentar. Dan semua orang yang punya sosial media, apalagi yang menganggap dirinya atau dikatakan public figure, menurut saya ini harus lebih bijaksana untuk memosting sesuatu. Karena tidak semua orang yang menggunakan sosial media adalah orang yang punya akal dan pikiran sudah matang atau sudah dewasa. Banyak sekali anak-anak yang masih kecil, yang akhirnya lihat postingan orang-orang yang public figure ini, dan mencontoh gitu loh. Padahal mungkin pesan mereka mungkin baik, tapi karena anak-anak kecil ini tidak tahu, tidak paham, akhirnya yang mereka lakukan atau mereka tiru itu salah gitu loh. Jadi kita semua harus bertanggung jawab. Sebenarnya kita khawatirkan bukan hanya harusnya netizens aja. Sebenarnya banyak outlet-outlet berita pun, kalau mengutip sebuah quote dari narasumber itu bisa benar-benar off sekali. Dan ini sudah aku alami berkali-kali dari awal karir aku. Dan itu yang membuat aku frustasi, karena sebenarnya bukan netizens aja yang kadang-kadang menyebalkan, tapi para jurnalis kadang-kadang aku merasa, kenapa sih apakah kalian saling desperate-nya untuk membuat berita sehingga nggak bisa mengkutip kita secara verbatim. Dan itu kadang-kadang bisa totally ngerubah apa yang kita sampaikan, dan itu nggak fair dengan kita yang berusaha menyampaikan sesuatu yang positif. Tapi karena salah pengutipan, jadi terdengar jauh beda. Meskipun sebenarnya kadang-kadang dikutip secara verbatim pun, itu tetap ada konteks. Jadi kalimat langsung sendiri pun dia tidak berdiri sendiri, tapi juga dengan konteks. Anyway, karena ini tidak saja kritik untuk netizen sosial media, tapi juga untuk media mainstream, izin misalkan saya jika itu terjadi di Kompas TV, saya minta maaf. Dimaafkan. Kita ingin menguji seberapa akurat informasi yang kita terima dari orang pertama. Kita tahu di era media sosial, orang seringkali mengutipnya sudah sepotong-potong, yang berakibat salah kaprah. Sekarang kita ingin menguji ya, seberapa akurat kita menerima dari pesan pertama. Cinta boleh di sini, lalu selanjutnya Olva, Anderson, Pange, dan Indra Bekti. Saya akan memberikan kalimat pertama pada cinta, cinta yang akan mengatakan pada Olva, Olva mengatakan pada Anderson, Anderson, dan seterusnya. Oke, karena cinta yang pertama, maka cinta tidak perlu ada headphone berisi lagu-lagu. Oke, sudah ada. Terima kasih. Hanya boleh sampai tiga kali ya. Oke. Olva. Biarin, aku menguji dia. Olva. Anderson, Pange, Bekti, oh enggak. Pendek please, jangan panjang-panjang. Boleh enggak aku pegang? Boleh. Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia. beri aku sepuluh pemuda niscaya 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 akan kuguncang dunia. Beri saya sepuluh pemuda niscaya aku akan guncang dunia. Beri saya sepuluh pemuda niscaya niscaya saya akan guncang dunia. Beri saya sepuluh pemuda niscaya saya akan mengguncang dunia. Beri saya sepuluh pemuda niscaya saya akan mengguncang dunia. Oke. Oke. Apa bekti jawabannya? Curi saya sepuluh muda-muda mamah muda ya. Curi saya mamah muda saya akan dunia. Semuanya benar. Cinta ke Ova benar. Ova ke Anderson benar. Anderson ke Pak G saya benar inilah sumber kerusakan informasi. Sumber hook. Sumber apa Bu? Sumber kerusakan informasi. Beri apa sebenarnya? Beri aku sepuluh pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Bukan cuma muda masa mamah muda. Ayo tukar tukar maju. Sini gantin. Oke. Maju aja maju. Masih ada dua lagi. Eh kerusakan pertama ada. Ini hati-hati ya ada kerusakan pertama disini. Mau disemprot dulu gak? Eh boleh deh kayaknya Bu. Ini? It's okay? Udah kan udah anti again. Udah benar-benar. PCR actually. Ya betul. Ya. Ini ya Bu. Oke. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Oke. Mau-mau ya. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Oke. Go. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Yes. Udah pintar ya. Pintar. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Ya. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Dalam semangatku. Oke. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Apa pangnya? Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Yeay. Kenapa bisa sempurna? Karena pokok salahnya di sini. Bangnya, sini bangnya. Hebat-hebat semua ya. Oke. Oh ini semua dapat berjalan. Terakhir ya. Oke. Oke. Boleh pinjam pak? Oh siap, siap, siap. Ups. Mana ya? Oke. Lagunya dong. Kertas terakhir adalah. Oh. Oke. Indonesia tanah airku, kalau kamu pilihanku. 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 Yes. Indonesia tanah airku, kalau kamu pilihanku. 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 Bener. Betul gak? Kami pilihanku. Kami pilihanku. Gak apa-apa. Itu bukan karena salah dengar, karena curahan hatimu. Ya, kami pilihanku. Ya, ya, ya. Kami pilihanku. Kami pilihanku. Kami pilihanku takah airku. Anih. Iopi lạpunan dia. Ya. 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 Ya.